Intro Ini adalah kondisi di sekolah dasar negeri 06, Gugak Sare, kecapatan 9 Kota Sungai Lasi, Kabupaten Solo, Pasca, diterjang Banjir Bandang. Lumpur setebal 1 meter masih mengenangi ruang kelas dan halaman sekolah ini. Akibatnya, sebanyak 120 orang siswa di SD ini terpaksa diliburkan. Diak sekolah pun menganjurkan siswa untuk datang ke sekolah menggunakan seragam olahraga untuk dapat membantu membersihkan sekolah mereka. Namun karena sebagian besar siswa rumahnya juga terdampak banjir bandang ini, hanya tampak 4 orang siswa yang datang membantu. Sementara itu hingga Senin pagi, pulang warga desa Gugak Sare ini masih melakukan pembersihan material lumpur di dalam rumah mereka. Hingga berita ini ditulungkan sebanyak 35 kepala keluarga di desa ini masih mengungsi di ruang sekolah dasar yang berada di atas bukit karena rumah mereka belum bisa dihuni. Warga pun berharap adanya bantuan tenda dan tempat pengungsian yang strategis. Untuk data sementara, hingga Senin pagi tercatat sebanyak 2 kecamatan di Kabupaten Solo yang terkena dampak banjir bandang, kecamatan 9 Koto, Sungai Lasi, dan kecamatan 10 Koto di atas. Dari 2 kecamatan tersebut, 25 unit rumah rusak parah, 2 jembatan putus, dan 1 rusak berat. 1 kampung terisolir akibat akses jalan putus, 2 ekor ternak mati, dan 1 orang hilang, dan masih dalam pencarian. Setinggi apa, Bu, akhirnya, di rumah, Bu? Setinggi atas. Setinggi atas. Di rumah, Ibu, itu di bawah. Nah, sekarang sudah dapat bantuan atau bagaimana, Bu? Belum ada. Belum ada, ya. Untuk makan gimana, Bu? Untuk makan sendiri gimana, Bu? Makan, tetangga saja, ngasih anak. Ada berapa keluarga, Bu, yang mengungsi ke sini? Banyak, 35 keluarga. Di kecamatan ada 2 kecamatan di Kabupaten Solo. Kemudian apa, Pak? Kemudian 9 Koto Sengelasi, dan 10 Koto Diateh. Untuk sementara, data-data titik dan data lain sedang diimpun oleh tim-tim asesmen. Jaminan hidup untuk 3 hari ke depan itu yang perlu kita atas. Ada berapa posko pengungsian di BGT, kan? Untuk sementara, ini setiap negari. Negari Pianggu, Gugasarai. Itu sudah mendirikan posko. Dari Kabupaten Solo, Udi Sunandar, Ainews melaporkan.